Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat berjumpa kembali dengan Krimer Pati Pada kesempatan kali ini Krimer Pati akan berbagi informasi Yaitu merawat burung merpati yang sudah player Yang siap untuk lomba Dan sekarang pukul 5 sore Dan akan menjelang malam Untuk merawatnya Yaitu kandang Perancis ini Tentunya harus dirawat Yaitu dengan cara diberi lampu Nah ini lampunya Saklarnya kita Nyalakan Kita nyalakan sebelumnya Mati Sekarang nyala Dan bisa dilihat untuk Kandang-kandang burung merpati Ini kosong Kemudian ini ada satu jodoh Warnanya blue wuk Atau kelabu Kemudian untuk Merpati petinya Gambir Telampik Untuk Burung merpati ini Kalau malam hari tetap Lampunya dinyalakan Yang bagian bawah Ada juga Ini juga blue wuk Atau Warnanya kelabu Seperti Abu-abu ya Kemudian yang Kandang yang satunya Ini kosong Dan Satunya ini ada Warna hitam Sama gambir Ini ada Enam kandang sebenarnya Cuman Ada Empat pasang Yang satunya ini Yang di jalan Ini ada Warnanya tritis Megan Metris Atau Megan Tritis Sahabat Grein merpati Perlu diketahui bahwa Burung merpati ini Kalau malam Lampunya Dinyalakan Tujuannya Agar Satu Bisa berinteraksi Antara burung Merpati Jantan Dan betina Bisa lolololohan Bisa makan bareng Bisa didis bareng Tentunya nanti Selanjutnya akan Melakukan perkawinan Sehingga Nanti Ketika Mau digunakan Untuk lomba Sudah Giring Kemudian juga Kalau malam hari Tetap diberi Air minum Untuk minum Ini ya Ada airnya Kemudian Ada wadah Pakan Sehingga selalu Tidak kekurangan Pakan Jadi Merawatnya seperti itu Walaupun Ini sudah giring Kemudian Dimasukkan ke dalam Kandang peranji Kemudian ada Kotak Untuk bersarang Untuk Apa Yang Biasanya Untuk bertelur Mengeram Namanya Pak Gupon Atau Kotak Yang buat Bertelur Ini Harus ada Kemudian dikasih Lampu Atau dipilih Lampu Ini dinyalakan Tujuannya adalah Agar Burung Merpati Yang sudah Siap Tanding Atau siap Lomba Atau sudah Klayer Ini Tentunya harus Dirawat Dengan Seperti Yang Sahabat Kereh Merpati Lihat Yaitu Dengan Menyalakan Lampu Pada Waktu Malam hari Untuk Ukuran Kandang Sendiri Ini Untuk Tingginya Kurang Lebih Sekitar 70 cm Panjangnya 60 cm Kemudian Untuk Lebarnya 60 cm Ini Ada Dua Tingkat Ada Dua Tingkat Ada Dua Kandang Dan Untuk Satu Lokal Kandang Merpati Ini Ada Enam Kandang Dan Bisa Dilihat Sahabat Gereh Merpati Burung Merpati Ini Semuanya Sudah Juara Ada Juara Tiga Juara Satu Dan Juara Dua Jadi Burung Merpati Ini Semuanya Sudah Penas Juara Demikian Video Kali Ini Semoga Bermanfaat Terus Dukung Channel Youtube Kami Dengan Cara Subscribe Dan Bagikan Video Kami Tekan Tanda Lonceng Sehingga Nantinya Saya buat Krimer Pati Bisa Mendapatkan Notifikasi Terbaru Dari Video Terbaru Kami Terima Kasih Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh